selamat menikmati dan dia merasa bukan merasa, memang dia dipimpin Tuhan dia seorang yang cinta Tuhan hatinya berkenan kepada Tuhan dan dia ingin tabut itu dipindahkan ke kota Daud, dia siapkan temah disitu kota Daud itu ada di Jerusalem jadi ada kota dalam kota itu yang Daud kota Sion nah ini tabut itu kita kemarin sudah bahas ya perjalanannya kali ini kita mau pikirkan dulu bahas dulu tabut itu adalah disebut tabut perjanjian jadi kita akan garis bawahi dulu perjanjiannya ini karena Daud ini seorang yang kita tahu dia hatinya berkenan kepada Tuhan melakukan kendak Tuhan pada zamannya dan dia memperhatikan perjanjian Tuhan dalam hal ini adalah perjanjian Musa karena inilah tabut ini yang dibikin oleh Musa di Padang Burun Sinai Gunung Sinai ketika Tuhan turun dan mengadakan perjanjian dengan Israel ini dulu kita mau melihat dulu ya garis bawahi bahwa yang yang kita bicarakan bukan tabutnya yang merupakan simbol daripada Kristus kita sudah bahas itu kemarin sekarang yang kita mau tekankan ini perjanjiannya ini ya bagaimana sikap Daud terhadap perjanjian Tuhan karena di zaman Saul ini tabut ini enggak dipedulikan di Kiriat Yaarim itu udah lama sekali dia udah 20 tahun lebih lah di zaman Samuel aja sudah 20 tahun itu tabut dibiarkan di situ ya di Kiriat Yaarim ya tadinya ada di Silo kan dibawa orang Felicin kembalinya ke Kiriat Yaarim itu barangkali pernah ke Sikem juga tapi balik lagi ke situ lah ya nah jadi kita akan melihat sisi bahwa tabut itu adalah tabut perjanjian mari kita kembali dulu sebentar ya melihat dalam keluaran Pasar 19 20 inilah saat dimana setelah Israel keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai ya kemudian disana mereka menetap kurang lebih 11 bulan mereka menetap baru mereka jalan lagi ke Kadesi Barnea jadi 2 tahun itu total ya setelah itu mereka gagal itu disitu yang waktu itu 12 penginta itu nah mari kita melihat dulu perjanjian ini apa ini ya perjanjian biasanya disebut perjanjian lama ya perjanjian Musa itu perjanjian lama dibilang yang diikat antara Yahweh dengan Israel yang diperantara oleh Musa nah disini dalam perjanjian ini sebenarnya ada disini 3 hal ya saya perhatikan ini ayat yang 19 ya Pasar 19 mana dia ayatnya itu ada 3 ya sudah baca aja nanti semua itu yang pertama Israel akan menjadi bangsa yang kudus artinya dipisahkan semata-mata untuk kepentingan Yahweh yang kedua Israel akan menjadi umat kesayangan Tuhan diantara segala bangsa-bangsa Israel itu menjadi umat kesayangannya yang ketiga Israel akan menjadi rada-rada dan imam-imam ya ini dia apa perjanjiannya dan Tuhan memberikan hukumnya aturannya ya aturannya itu yang tertulis secara spesifik itu Taurat itu yang berupakan di belakajaran itu itu dalam 10 hukum itu yang ditulis langsung oleh Tuhan dalam 2 lobatu itu itulah yang ditaruh dalam tabut kayu itulah yang disebut tabut perjanjian mari kita baca dulu sebentar mengingatkan ini ya 10 hukum ini sebenarnya jangan dipisah ini sebenarnya konteks daripada 10 hukum itu adalah konteks perjanjian lihat perhatikan di ayat 2 nya pasal 20 lihat luaran akulah Yahweh Elohimu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan ini dulu dipahami bahwa Tuhan lah yang mengeluarkan mereka Israel itu dari rumah perbudakan Mesir itu rumah perbudakan ya inilah perbuatan Tuhan tindakan Yahweh yang mencintai mengasihi ya yang punya rencana yang indah untuk umatnya Israel ini itu dulu ditangkap kemudian barulah Tuhan memberikan perintah yang 10 itu jangan ada padamu ilah lain di hadapanku jangan membuat patung dan sebagainya ya jadi hukum Taurat itu konteks besarnya itu ya perjanjian perjanjian bahwa aku akan menjadi Yahweh atau Tuhan Elohimu engkau menjadi umatku umat kesayangan bangsa yang kudus imam-imam dengan raja-raja inilah perjanjian yang diikat oleh Yahweh dengan umat Israel yang diperantarai Musa ya nah perjanjian ini kita tahu sudah langsung dilanggar saat itu juga ketika Musa sudah naik 40 hari 40 malam dia tidak makan rosi tidak minum air ya disitulah dia berbicara dengan Tuhan di atas musina Israel itu apa nya Israel itu dibatasi di bawah itu langsung dibikin anak lombu emas ya ini sudah batal lah itu sebabnya kemah itu kita sudah bahas kemarin adanya di luar perkemahan namanya kemah pertemuan ya mari kita fokus kembali lagi ke beberapa perjanjian ini perjanjian Musa ya nah kita tahu dalam kitab Raja-Raja dari ulangan sampai dua Raja-Raja itu cerita yang menjelaskan yang menjelaskan sejarah Israel ya kalau memegang perjanjian Musa tidak dibuang ke Babel atau ke Asur sebagiannya tapi kalau gagal ya dibuang nah Daud ini seorang yang menjaga perjanjian itu ya dia bawa tabut itu dari Kiriat Yerim dia mau taruh dalam kota Daud Sion itu bahkan dia nanti membuat ibadah sebenarnya dia rindu untuk membangun rumah ya tempat kediaman Elohim tempat kediaman Yahweh tapi dia tidak bisa tapi Salomo yang membuat nah ketika Daud memperhatikan perjanjian Tuhan ya dia berpikir bagaimana tabut ini supaya ada tempat tinggal yang tetap ya karena pengertian pada waktu itu kan baik suci itu ya ya gedung rumah Tuhan itu ya ya tempat ya kalau sekarang kan rumah Tuhan itu kita Tuhan berdiam dalam kita ya Kristus berdiam dalam gereja tapi kalau di sini gereja itu orang ya jangan bicara-bicara yang jasmanila dalam konteks nanti saya mau bicara dulu perjanjian baru itu itu sangat-sangat spiritual batinnya sama sekali tidak langsung menyinggung soal makan minum pakaian kerajaan sorga bukan soal makan minum pakaian tapi soal damai sejahtera sukacitali roh kudus ya segera jangan bayang dunia kekristianan sudah melanggar perjanjian baru dari awal itu dari kitab rasul 20 awalnya itu udah-udah melanggar jadi tolong coba fokus dulu berbicara perjanjian dan ini spiritual yang perjanjian lama itu betul-betul jasmani ya gedungnya jasmani eh bacusinya jasmani ya tabut perjanjiannya juga jasmani ya musuhnya jasmani istana jasmani berkatnya jasmani semuanya semuanya jasmani itu simbol israeli jasmani juga pedang apa semuanya jasmani semuanya lah tentaranya apanya semua musuhnya semuanya jasmani tapi begitu masuk dalam konteks perjanjian baru nah ini dia spiritual semuanya ya coba dulu ya kita perhatikan dulu daud ini seorang yang memperhatikan perjanjian lah kira-kira begitu ya dalam hal ini dia perjanjian musuh dia bawa tabut dia mempindahkan ini dari kiriat jarim pindah ke eh kota daun kita langsung saja terapkan ini ke dalam konteks perjanjian baru ya saya mau jelasin dulu perjanjian baru itu apa karena ini perjanjian baru ini hampir sedikit sekali dikotbahkan dalam dunia kekrisanan bahkan barangkali dunia kekrisanan gak tahu perjanjian baru itu apa ya malah ada yang bikin-bikin perjanjian yang aneh-aneh perjanjian berkat ya harus begini 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 yang kelima perpuluhan apa semuanya nanti diberkasi Tuhan ini mengada-ngada buat perjanjian sendiri ngajarin umat Tuhan menjadi sesat ya apapun khutbahnya itu kalau mengarah kepada hal yang jasmani itulah guru palsu surat judas jelas mengatakan ya apa perlu dibatahin ya surat judas coba dulu ya kalau yang ini bagus supaya jelas dulu dimana supaya itu gampang membedakan yang palsu itu kalau yang aslinya kita nikmati tiap hari kita pahami itu kalau ingin tahu kalau ingin tahu uang palsu caranya gimana jangan pelajarin palsu yang palsunya pelajar yang aslinya itu pelajari terus pegang merabah mengapa semuanya itu kan terus gitu tiap hari lama-lama begitu khas yang palsu mungkin dilihat saja dirabah udah tahu karena apa tahu aslinya ini saya sedang tekankan yang aslinya ini supaya nanti suruh tahu dalam nanti krisenang suruh lihat 10 menit juga atau 15 menit penghormat bang-hormat udah ketahuan apakah dia mengajarkan yang aslinya atau yang palsu ini guru palsu gampang sebenarnya dideteksi cukup 10 menit 15 menit dia ngomong kalau orang udah biasa dengan aslinya dia lihat situ sebentar udah apalagi judulnya hari ini temanya kata si temanya kita adalah perjanjian berkat tidak usah dia baru 1 menit 2 menit dia ngomong udah langsung saya tahu ini berarti dia tipu udah gak benar itu walaupun itu sudah diajarkan itu tetap tipuan itu mari saya lihat dulu ya kasih tahu dulu Judas ya surat Judas mana yang palsu guru palsu dulu ya tapi saya nanti akan menyajarkan yang aslinya keperjanjian baru itu ini Judas dulu ini pasal 4 ya Judas itu kan satu pasal ya karena ada orang-orang tertentu yang menyusup dengan dia ini zaman Judas ini sudah ada ini gereja mulang-mereja sudah ada masuk ini mereka yang sejak dulu telah terdaftar dalam penghakiman ini yaitu dibilang ini orang-orang fasik guru-guru palsu ini dibilang orang fasik ini ya gak peduli dengan jubah pedeta mau dengan sekolah teologi apapun gak peduli pokoknya kalau dia ngajar ini ya menyelewengkan anugerah Elohim kearah ke arah rangsangan ke arah rangsangan badani nah kalau-kalau rangsangan badani itu artinya kekayaan apa apa ya jasmani itu ya ya badani lah ya pedanya ya uang jabatan itu sekali lagi ya saya gak bilang uang jabatan itu itu apa walaupun itu salah tapi cinta ke arah sana itu rangsangannya itu itu yang guru palsu itu dia mengajarkan anugerah Elohim Tuhan baik katanya Tuhan penuh kasih karunia Tuhan penuh anugerah tapi nanti tekanan dalam kotbahnya itu ke arah yang rangsangan badan ini membuat umat jadi cinta uang cinta jabatan cinta-cinta hal-hal yang jasmani jadi cari bukan cari Tuhan tapi cari berkat yang jasmani karena kotbahnya ya juga perjanjian berkat itu yang saya bilang tadi kan sudah dengar deh ada tuh dibuka aja di Youtube itu dua tahun yang lalu sudah mulai diajarkan perjanjian berkat ya sudah ke situ itu arahnya gampang itu ya nah inilahnya guru palsu tapi sangat meraja lela dalam dunia kekristianan karena dunia kekristianan sudah meninggalkan perjanjian aslinya perjanjian baru dia sudah membuat perjanjian sendiri yang bersifat lahirnya rangsangan badani ya barangkali kalau dihitung ya gak tahu lah berapa ada berapa 0,0 persen pengotbah yang betul-betul bicara sesuai dengan perjanjian baru mari hirip buka dulu perjanjian baru itu apa sih sebenarnya mulai dulu dari apa ya nubuatnya dululah ya dalam Jeremia 31 ya 31 karena perjanjian nama kan sudah dilanggar orang Israel dari mulai Gunung Sinai sudah ngelanggar perjanjian makanya musuh lempar loh batu itu pecahin aja karena memang sudah dan Tuhan tidak marah karena memang musuh mengekspresikan kemarahan Yahweh karena mereka sudah melanggar udah bikin anak lemuh emas sudah dibilang jangan membukanya aku lah Yahweh lohimu yang melarikan kau dari Mesir jangan ada ilah lain itu yang dibuat jadi dipecahin udah memang gak ada gunanya lagi kok dibikin itu loh batu walaupun itu ditulis oleh Yahweh gak ada gunanya lagi karena itu dilanggar dan sejak saat itu tahun itu sudah di luar pertemahan Israel nah cuman lihat-lihat Jeremia 31 ini inilah satu-satunya di Alkitab ini yang jelas ya menubuhkan perjanjian baru Jeremia 31 ayat 31 lihatlah hari-hari itu tiba firman Yahweh bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel dan dengan keluarga Jehuda jadi perjanjian baru itu Tuhan buat utamanya khusus untuk Israel nah ya perjanjiannya ini apanya Acik Kepunjia langsung aja di Dewa Tadim aku akan meletakkan torakku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka ini dia intinya di dalam perjanjian lama hukum itu tertulis hitam di atas loh batu itu ya di luar lah lahiria dia tapi dalam perjanjian baru Tuhan akan taruh hukumnya ke dalam batin umatnya menuliskannya itu ya itu sebabnya orang dalam generasi kristenan yang kotbahnya bicara perpuluhan bicara buah sulung udah pasti guru palsu gak usah lagi ditanya jangan makanya kalau jangan pikir kalau guru palsu itu orangnya jelek gitu ya gak kaya ya miskin dan susah ya gak mungkin lah iblis pakai yang begitu gak mungkin iblis pakai orang-orang susah maaf ya maksud saya bukan kalau nipu iblis itu jago menipu saudara lihat ya kalau penipu itu apa dia kelihatan atau garong dia kelihatan penampilannya garong enggak mungkin pakai dasi rapi ya pakaian pakaian kependetaan atau apa semua tapi kalau kotbahnya sudah jelas perpuluhan hukum-hukum perpuluhan hukum buah sulung hukum semuanya itu diterapkan disini itu udah jelas palsu guru palsu itu dapak nama deteksinya kan sudah gitu inilah apa perjanjian baru itu aku tulis dalam batin semua hukum dalam perjanjian lama ditulis dalam batin saya beri contoh aja hukum rajang itu waktu itu alih taruh orang farisi pernah tanya sama Yesus ini ada perempuan kedapatan berjina menurut hukum Musa dia mesti jerajang karena ketahuan kedapatan dia betul memang itu tapi jawab Yesus apa dia menulis di tanah gak tau apa yang ditulis yang penting itu gestur atau gaya Yesus menulis itu dia sedang menulis perjanjian lama kutulis dalam ketanahan kebumian umat Tuhan tulis apa tafsirannya orang farisi desek terus kan gimana dong walaupun sebenarnya tujuannya orang farisi mau ngejebak Yesus ini orang mentahati hukum Musa atau enggak itu maksudnya Yesus itu saya membuat penjajian baru saya menuliskan hukum itu udah gitu ditanya kan karena dia desek terus ditanya apa tafsirannya Yesus bilang gini ini tafsirannya hukum rajang itu siapa yang gak berdosa lempar itu yang pertama takut gak ada yang lempar udah gitu Yesus tanya sama perempuan ini gimana ada yang lempar gak ada Tuhan aku pun tidak melempar kamu aku mengampuni tapi jangan berbuat dosa lagi itu tafsirannya daripada hukum rajang yaitu pertama siapa yang yang merasa gak berdosa lempar duluan itu yang kedua pengampunan dan nasihat jangan berbuat dosa lagi itu lah itulah tafsiran yang hukum yang ditulis hukum taurat hukum rajang khususnya ini ditulis dalam hukum perbulan juga ditulis dalam batin buat seluruh dan tulis dalam batin itu orang saya yakin perbulan itu orang ada ayat jadi masmur saya lupa lagi cari-cari ayat yang belum dapat jadi setiap pengajar yang mengambil dia ngajarinya gini lagi ibadah itu katanya ini yang paling konyol sering ajaran ibadah sangat lahir ya dia bilang ibadah itu rumah Tuhan datang rumah Tuhan itu pengerjainya gedung denominasi itu rumah Tuhan ya ikuti liturgi ini ini apa semuanya harus apa semuanya semuanya bayar perbuang nanti kalau diberkati itulah ibadah padahal Yesus sudah bilang sama perempuan Samaria ibadah itu gak lagi di gunung ini gunung itu Jerusalem atau di Samaria di gunung regime gak lagi gitu ibadah sudah batinnya dalam roh dan realita karena gak lagi simbol realita itu artinya apa ada yang suatu sudah realita sudah bukan simbol simbol ibadah itu adalah mengikuti pimpinan Kristus yang dalam batin pimpin Kristus itu mau makan mau minum mau tidur mau bisnis mau bekerja mau apa semua itu dipimpin Kristus ibadah dalam roh tapi sekarang dalam makhluk Kristus ibadah itu apa kan datang ke gedung bikin dicuri sana kredo ini bayar ini bayar itu udah pulang sudah ibadah dari mana sudah dari gereja sudah ibadah udah jam berapa jam 10 sampai jam 12 karena ibadah itu kalau menurut yang pengertian Yesus itu 24 gang itulah hidup syariah itulah ibadah tapi seorang lihat tapi kok orang tapi itulah ya nanti kita lihat sebenarnya di orang-orang Kristus yang banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih orang-orang pilihan Tuhan itu yang diberi pengertian bukan berarti kita lebih hebat atau lebih jago enggak karena kedaulatan Tuhan memilih kita dari antara yang dipanggil itu karena orang banyak ini dalam pengikut Yesus itu kan ada orang kelompok orang banyak ada yang kelompok murid-murid ada yang kelompok 120 yang lebih inner circle outer circle outer most circle itu orang banyak jadi dalam dunia kekristianan perjanjian baru habis sudah dilanggar ya kenapa karena perjanjian dalam cadangan dunia kekristianan itu sangat lahir ya bahkan perjanjiannya itu yang saya bilang perjanjian berkat walaupun enggak semua dimimpinasi ngajarin itu tapi pada umumnya kesanaranya coba dulu saya tanya dulu berkali-kali saya bilang kalau orang diberkati Tuhan tandanya apa tanya deh dalam dunia kekristianan tanya dulu bikin survei secara acak ambil survei seratus orang ya pendetanya juga termasuk pengajiannya termasuk hitung ngambil seratus orang apa tanda orang diberkati saya yakin sembilan persen lebih barangkali sembilan persen kalau dibikin questioner itu atau questioner sedikit masalah saya yakin begitu tuh arahnya ya ketukupan ya ini 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 sebagainya bisnis lancar kalau Paulus dia tunjukin aku ini amba Tuhan apa yang ditunjukin sama dia apa yang ditunjukin gedung saya besar pengikut saya banyak enggak di akhir hidupnya Paulus mau ditinggalkan seluruh orang yang di acak kecil yang ditunjukin yang ditunjukin Paulus apa kesusahannya aku sudah naik apa dibantai 40 kali kurang satu pukulan mengalami karam kapal aku sering keluar masuk penjara kedinginan kekurangan ini itu kan aneh ya itu dipikir kamu ini kok membuktikan bahwa engkau hamba Tuhan kok malah begitu sering enggak ini palsu atau enggak ini sebenarnya gampang oh gampang sekali bagi orang yang dipilih Tuhan tapi bagi orang yang ini ya memang ya sama ya yang dimimbarnya juga ngomong soal roti jasmani yang dibawahnya juga ya pengennya roti jasmani ya ketemu makanya Rasul Jareh bilang mereka itu yang dimimba itu berasal dari dunia ya kosmos atau sistem yang sudah rusak itu yang menentang Tuhan itu dan mereka berbicara yang orang dunia yang di dalam ini yang mendengarkan tapi kalau saudara berasal dari kita orang pilihan Tuhan ngomong ya enggak didengarkan enggak akan dapat amin kalau orang bicara perjanjian baru yang bersifat spiritual itu enggak akan dapat amin ya karena Yesus enggak suka orang datang datang mengikut dia itu karena roti jasmani enggak suka itu itu kasus itu sudah bata kemarin kan ya kan di dalam jalan es peran itu jalan es nama atau jalan es peran yang Yesus kasih makan lima ribu orang itu kasih makan roti kan terusnya gitu mereka dari Yesus pergi mereka cari lagi kan ini nih pasal enam ya Yesus memberi makan setelah Yesus makan lima ribu orang kenyang udah apa terjadi mereka suruh pulang Yesus nyeberang apa mereka enggak tahu kalau kena Yesus jalan di atas air kasus itu ya kemudian mereka cari Yesus Yesus bilang kamu cari aku bukan karena kamu udah melihat tanda artinya roti jasmani itu bagiku cuma tanda aja bahwa akulah yang sebenarnya roti hidup yang akan memberikan kepadamu jadi Yesus gak suka orang datang kepada dia karena roti jasmani bagiku itu cuma tanda engkau mesti melihat bahwa ada roti hidup I am the bread of life itu yang mau kuberikan kepadamu jalan 10-10 juga itu aku datang supaya mereka mempunyai hayat hidup roti hidup lah boleh sama aja itu jadi Yesus gak suka malah Yesus bilang bekerjalah untuk untuk sesuatu yang bekerjalah bukan untuk makanan dapat binasa tapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal jauh ini yang akan anak manusia berikan kepada kamu bukan Yesus gak peduli dengan makan jasmani orang 5 ribu orang itu gak berdoa gak minta-minta Yesus makan tapi Yesus mikir ini dalam bagian lain mereka udah ikut aku tiga hari orang banyak ini Yesus mikir murid-murid itu gak gak mau peduli Yesus udah mikir ah ini kalau saya suruh pulang banyak yang jatuh pingsan ini karena kebanyakan orang itu datang ya di zaman itu banyak orang miskin juga memang yang gak makan pun susah Yesus mikir mereka gak berdoa tapi Yesus mikir maka dikanya sama Filih gimana kita mau kasih makan ini sambil ngetes murid-muridnya ini udah malah saya bagian curulah pulang itu mereka supaya cari makan di desa-desa itu Yesus bilang jangan aku peduli dengan makan minum makain mereka itu aku peduli kamu harus makan oh itu lagi Yesus itu sangat peduli dengan yang jasmani tapi dia tidak suka kalau orang datang kepada dia karena perkara jasmani gak suka tapi bukan dia jangan salah ya Yesus tidak suka orang datang kepadanya karena roti jasmani tapi dia lebih memikirkan soal roti jasmani daripada orang itu memikirkan orang yang lima ribu orang itu enggak 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 minta Tuhan berikan aku roti enggak minta muridnya sudah bilang suruh pulang aja tapi Yesus pikirkan jadi kalau ini yang saya ngomong begini perjalanan baru itu spiritual bukan berarti Tuhan gak peduli dengan makan minum kita kalau dikatakan kerajaan sorga bukan soal makan minuman tapi soal damai jasaskat kita bukan berarti Tuhan gak peduli dengan makan karena manusia itu dua roti dan firman manusia bisa hidup tapi yang harus dulu firman cari dahulu firman cari dahulu kerajaan sorga cari dahulu kumbah tiniah ini soal yang itu nanti sebenarnya soal miskin soal kaya soal banyak saya selama mengikut Tuhan kalau dipikir-pikir ya 44 tahun di tahun dari tahun 78 saya hampir gak peduli dengan hal-hal jasmani betul tapi gak pernah kekurangan heran dia gak pernah minta kalau dipikir dalam 44 tahun itu kali 365 kali pernah gak saya minta roti jasmani minta yang begini begitu awalnya begini soalnya ketika itu tahun umur saya sekitar 2 SMA saya bersaksi dulu lah karena saya lihat dunia saya kristenan sudah penuh dengan guru palsu itu semua bikin ngomong ngawur semua hanya barangkali berapa persen itu yang ngomong betul-betul dia bicara supaya orang cinta Tuhan supaya orang mencari Tuhan bukan cari yang lain bukan cari uang jabatan banyak orang memang melayani supaya dapet uang jabatan dapet ini dan sebagainya kemudian manusia jadi udah udah ngawur waktu itu udah ngawur gitu loh padahal Jesus bilang kalau orang ya banyak rasul-rasul udah ngajarin jangan sampai cari untung dari pelayanan apalagi ngajar-ngajar perpuluhan buat sul udah lah gak usah lagi di nanti lagi hari pengakiman kalau mau buktinya disitulah Yesus terserang ini hambaku ini hamba duit tapi sekarang kalau saya sudah tahu saya lihat dari Alkitab di Alkitab itu jelas perjanjian baru itu sangat spiritual ini ya dikutip dikutip di Ibrani 8 itu ya saya kembali lagi dulu ke perjanjian baru di Ibrani 8 itu dijelaskan coba dulu disini apa saya tandainya disini ah gak disini di Ibrani 8 itu kutipan dari dari apa dari dari Jeremia 31-31 Ibrani 8 itu dikutip inilah perjanjian baru itu ini sama ini kutipannya soalnya untuk memberikan hukum-hukum ke dalam akal budi mereka aku akan menuliskannya pada hati mereka tujuannya apa pertama aku akan menjadi Elohim bagi mereka mereka akan menjadi umat yang kedua mengenal Elohim mengenal Yahweh yang ketiga dosa-dosanya gak diingat lagi ini akibat hukum ditulis dalam batin ada satu kalau jadi kita punya Tuhan Elohim dalam maksudnya sebenarnya kita umatnya kedua kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi berarti ini ya ketiga dosa kita diampuni kalau ini sudah terjadi soalnya akan minum pasti dia mikirlah orang terakhir cari dahulu kerajaan sorga maka semuanya itu kan ditambahkan gak ada pengertian harus cari lagi gak harus cari yang ini cari yang ini ya ini saya gak ngelarang kerja ya karena Paulus bilang siapa yang gak kerja jangan makan saya sedang menekankan betapa Tuhan peduli dengan perkara-perkara jasmani kita Tuhan bilang cari dulu yang ini nanti yang ini ditambahkan artinya langsung ada bahkan kita masuk ada kan Tuhan kasih roti jasmani kepada orang yang pada orang yang yang diberkenan pada waktu dia tidur udah tau ya jangan ngomong-ngomong berkata kalau Tuhan tuh udah kalau soal kasih kasih karunnya untuk kasih makan itu sebenarnya dunia ini ya karena Bapak begitu besar akan kasihnya ke dunia ini sebenarnya gak perlu deh orang minta-minta sama Tuhan ini kalau dicek ya konglomerat konglomerat itu di dunia ini barangkali 90% lebih dari para konglomerat di dunia ini orang-orang yang gak pernah nyebut nama Yesus itu saya yakin gak perlu lah karena Tuhan begitu kasihnya baik lah udah kalau kalau kenapa ada kelaparan ya barangkali ada yang kaya itu rakus ya tebang pohon sembarangan bisnisnya berhasil tapi orang kena bangkit bandang ya nanti ya nanti Tuhan lah yang tau itu Tuhan lah yang tau itu jadi sebenarnya Bapak sudah mengasih lah kita gak usah terlalu banyak ngomong-ngomong yang jasmani lah uang jabatan atau apa semuanya gak usah terlalu banyak ngomong itu bicara dulu perjanjian baru ini antara Elyon dengan umat pilihan Tuhan yang diperantara Yesus itu Yesus bikin perjanjian itu nah ini pun jarang dikotbah ini Matius 26 waktu di hari malam terakhir itu Yesus melahkan dua perayaan pertama dia pasca karena dia datang menggenapi bukan melanggar Taurah dia menggenapi dan sebagai orang Jaudi dia menggenapi dia suka domba pasca pasca-pasca Jaudi itu kan cuma simbol yang realitanya yaitu Yesus itu masih di kayu salib itu tapi ketika mereka sedang makan sedang makan ini makannya itu makan pasca ya pasal 26 ayat 26 saya baca dan ketika mereka sedang makan ini bukan makan biasa ini bukan makan malam biasa ini makan pasca kalau lihat konteksnya itu tiba-tiba Yesus di tengah itu diambil roji pecah-pecah bagikan minum bagikan artinya apa itu sedang membuat perjanjian lihat perhatikan ayatnya 28 sebab inilah darahku darah perjanjian perjanjian apa perjanjian baru Yesus bikin perjanjian itu di depan murid-muridnya memang gak seperti gunung sinai ngeri ya ada awan suara sangka kalah tapi saya yakin kusuk sekali itu di malam itu Judas gak ada lagi bikin perjanjian disahkan oleh darah Yesus kalau Musa darah binatang perjanjiannya aku akan nulis hukum dalam batinmu batinnya sekali Christ in you the kingdom of God is within you kemuliaan kita juga betul-betul batinnya Kristus yang adalah hidup kita Christ in you the hope of glory kemuliaan batinnya itu kemuliaan Tuhan walaupun nanti akan tampil ketika Tuhan Yesus datang sudah ya kesimpulannya takut dipindahkan ini apa dari Kiryat Jarem ke Jerusalem ke Kota Sion itu Daud-Daud di zaman ini kita yang orang kalau Tuhan berkenan itu ya kita dipilih Tuhan kita pas juga lah hanya memikirkan perjanjian baru perjanjian batinnya betul-betul cari Tuhan yang bat di dalam batin kita kita gak cari uang dalam pengertian cinta uang ya uang jabatan kemuliaan manusia kita gak cari itu aku cari Engkau Tuhan aku cinta Engkau Tuhan begitu aku menyukai hukum-hukumu dalam batinku aku ingin kenal Engkau itu dia umat pilihan Tuhan tapi kalau hanya dipanggil ya saya mau ngomong apa itu pun kedaulatan Tuhan karena para orang yang dipanggil dipilih dan setia kepada perjanjian baru itulah yang disebut pemenang ya eh sudah lah ya puji Tuhan lah semoga yang dengar ini umat pilihan Tuhan bukan hanya dipanggil ya haleluya amin terima kasih selamat menikmati